Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Geologi atau PVMPG maksud kami bersama BPBD Kabupaten Sukapumi melakukan kajian terjadinya pergerakan tanah di Kampung Pendaci Padak Kabupaten Sukapumi tujuannya yakni untuk mengetahui penyebab pergerakan tanah yang mengakibatkan dua rumah warga retak. Petugas melakukan penelitian di beberapa titik lokasi yang menyebabkan dua rumah warga mengalami retak dengan menggunakan alat geolistrik dan ground penetrating radar atau GPR. Penelitian tersebut untuk memastikan penyebab apakah retakan yang merusak rumah warga ini diakibatkan oleh tanah bergerak atau bukan. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui sifat kelistrikan tanah dan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi kondisi di bawah permukaan tanah. Diharapkan pengambilan data dengan menggunakan dua metode itu bisa mengetahui penyebab pasti bencana tersebut. Menurut tim ahli PVMBG Jabar Yuna Rada Satriana pergerakan tanah yang terjadi di daerah ini bersifat kecil hal itu dipastikan dengan kerusakan yang ditimbulkan gerakan tanah ini. Hasilnya untuk saat ini kami baru akuisisi data Pak. Jadi belum bisa kami sampaikan kondisi seperti apa di bawahnya karena memang baru akuisisi data mungkin malam ini coba kami lakukan interpretasi sampai ke analisanya nanti hasilnya akan kami sampaikan ke bapak-bapak di BPBD ke Bupaten Bukur 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 Rangkueng TV